Konco Web TV ada yang suka banget sama barang-barang antik Pengen berburu barang kuno dan cantik tapi yang di Wonosobo aja Kita intip pasar kelitian sumberan yuk Konco kali ini Nana bakal ngajak Konco-Konco Web TV buat jalan-jalan ke pasar kelitian sumberan Kira-kira ada apa aja sih disini? Ikuti Nana ya, tapi jangan lupa gue tetap menerapkan protokol kesehatan Yap Konco, Wonosobo sekarang sudah punya pasar khusus yang menjual berbagai macam barang antik Yaitu pasar di sumberan Wonosobo Barat ini yang diberi nama pasar kelitian Berawal dari bekas pasar sayur dan burung Tempat ini dialih fungsikan menjadi pasar kelitian sejak 3 tahun lalu Salah satunya berkat usaha Pak Suhadi sebagai perintis pasar kelitian sumberan ini Karena saya punya kios disini, anak saya jualan burung disini Saya ingin meramaikan pasar sumberan Terus saya rasa-rasan sama orang-orang yang punya barang-barang antik Karena Wonosobo kan belum ada pasar antik Saya ingin mendirikan pasar antik dan untuk kumpulan-kumpulan orang-orang antik Nah belan saya rasa-rasan bodoh mau kesini Ada orang waktu itu kumpul itu orang kurang lebih 80 orang Orang antik-antik semua sepakatan Ya udah lah belan itu sepuntan rame pasar antik Tak hanya menyajikan barang antik saja Pasar kelitian ini menjadi satu lokasi dengan pasar sayur, pasar burung, serta pasar ikan Untuk pasar kelitiannya sendiri Banyak sekali barang antik unik dan menarik yang tersedia Seperti topeng kuno, pusaka dan senjata TV dan elektronik Serta beragam hiasan atau dekorasi kuno dan antik Selain itu ada pula berbagai macam perhiasan nyentrik Seperti cincin-cincin akik yang dijual Pak Tio ini Salah satunya Pancelor TV sekarang anak sudah bersama dengan Pak Tio Pak Tio ini adalah salah satu pedagang di pasar putian sumberan ini Dan anak pengen tanya-tanya sama Pak Tio ya Pak Tio boleh diceritain Pak Tio ini disini jual apa aja Pak? Disini macam-macam mbak Kalau saya jualannya rata-rata akik, batu akik, batu mulia Oh iya, itu kayak cincin-cincin batu akik, batu mulia Bagus banget nih Pak Kalau yang kayak gini nih Pak, kesalahan harga berapa sih Pak? Itu sekitaran 750 Yang kayak gini, itu kan ringnya perak Ringnya perak ya Terus kalau yang datang kesini rata-rata dari orang Wonosobo aja atau dari mana aja Pak? Yang di Wonosobo terutama ya banyak Wonosobo, terus yang luar kota juga Oh banyak juga ya Pak ya Mereka rata-rata nyari batu antikah atau cincin yang mereka suka disini Pak? Kalau anu kan relatif Pak, ya namanya perhiasan kayak gini kan kesenangan Ada yang seneng batu jawa, batu mulia, batu mulia, terus batu-batu jawa gede-gede Ada yang suka, ada yang suka kecil, relatif gitu Lame ya Pak ya setiap harinya ya? Ya Alhamdulillah, kata-kata semuanya Rencana akan berjualan disini sampai selamanya gitu ya Pak ya? Insya Allah Untuk melestarikan juga pastinya ya Pak ya? Ya untuk melestarikan Pak ya Baik, terima kasih, lalu juga saya jalan-jalan ke tempat yang lain lagi ya Pak ya Terima kasih Barang-barang yang ada di pasar ini dibanderol dengan harga bervariasi Mulai dari yang termurah yaitu barang lowak atau second Hingga yang termahal yaitu guci-guci asli yang sangat diburu pecinta barang antik dari seluruh dunia Dari sekian banyak barang yang ada di pasar ini Guci-guci tersebut menjadi barang antik paling berkesan yang pernah ada di pasar pelitian sumberan Hingga seluruh stok guci di pasar ini sudah habis diborong, tak tersisa lagi Setiap harinya pasar pelitian sumberan selalu rame dikunjungi pembeli Baik dari dalam kota maupun luar kota Bahkan banyak pulau yang berdatangan dari luar pulau seperti Bali dan sebagainya Karena pasar pelitian sumberan ini merupakan salah satu pasar pelitian terlengkap dan termurah di Pulau Jawa Kedepannya Pak Suhadi, Pak Tio dan lebih dari 50 pedagang lainnya di pasar pelitian sumberan ini Bertekad untuk tetap mempertahankan keberadaan pasar pelitian sumberan Agar mereka tetap dapat menestarikan barang-barang kuno antik dan cantik sebagai salah satu warisan budaya di Wonosobo Nah untuk konco-konco yang ingin berburu barang antik juga Langsung saja datang ke pasar pelitian sumberan Wonosobo Serta untuk konco yang tahu tempat bersejarah dan menarik untuk dikunjungi Rekomendasikan ke kami dengan cara komen di bawah ini ya Sampai jumpa di program demi masa berikutnya Jangan lupa like video ini, subscribe channelnya dan nyalakan tanda loncengnya See you